Episode 5 Terjebak Cinta Duda Dingin Setelah lamaran Nyonya Hana diterima Yoga kembali melamar Ara dengan resmi Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak Pernikahan akan dilangsungkan dua hari lagi Hari ini jadwal Ara dan Yoga Fitin baju pengantin dibuat di langgan Nyonya Hana Di dalam perjalanan Yoga nampak diam saja Tanpa mau menyapa Ara Lalu itu mengusik hati Ara Mas apa tidak bahagia dengan pernikahan ini Kenapa aku lihat dari kemarin Mas nampak murung Tanya Ara menatap Yoga sekilas Jangan berpikiran buruk tentangku Jalani saja sesuai air mengalir dan tidak perlu banyak tanya Sahuk Yoga dingin Maaf Mas Tapi sikap Mas yang seperti ini membuatku tidak nyaman Mas sendiri yang melamarku Tapi aku merasa Mas yang terpaksa menerima pernikahan ini Ucap Ara Aku sudah bilang jangan banyak bicara Urusi saja dirimu sendiri dan persiapkan dirimu dengan baik Ketis Yoga Ya Tuhan Kenapa sikapnya begitu dingin padaku Semoga setelah menikah nanti aku bisa mencarikan sifatnya itu Batin Ara Sampai dibutuh Yoga turun dari mobil Ia berjalan masuk tanpa menghiraukan Ara yang belum turun dari mobil Ya Tuhan beginikah sikap pria yang akan aku nikahi Tidak ada kelembutannya sama sekali Semoga setelah menikah Dia bisa berubah hangat kepada keluarga Gumam Ara turun dari mobil Lalu masuk ke dalam menyusul Yoga Sampai di dalam ternyata Yoga sudah mencoba jasnya Ara hanya bisa menggelengkan kepalanya saja Dia calau di setriku tante Ucap Yoga menunjuk Ara Sederhana Namun ucapan Yoga membuat hati Ara berbunga Ara ya Sini Sayang kita coba gaunmu dulu Ucap Nyonya Ratna Pemilik butik sekaligus teman Nyonya Hana Nia dan ke saudara Ara mencoba gaun pengantin panjang yang dihiasi berukat berwarna krem Tak lama Ara keluar dari kamar ganti mendekati Yoga yang duduk di sofa sambil memainkan pengsalnya Mas Panggil Ara Yoga menatap Ara Glek Yoga menelan kasar salifanya Dia kagum dengan aura kecantikan yang Ara pencarkan Ya Tuhan cantik sekali Ternyata dia jauh lebih cantik dari Rebecca Batin Yoga Mas cantik enggak? Tanya Ara Cantik Sahut Yoga membuat Ara tersenyum Eh maksudku gaunnya yang cantik Kalau yang pakai biasa saja Sambung Yoga menutupi rasa malunya karena ketahuan memuji arah Yang aku maksud juga gaunnya mas Kalau aku memang biasa saja karena kesempurnaan hanya milik Allah Sahut Ara yang membuat Yoga mati kutu Tapi kecantikanmu sempurna Ara Kamu terlihat cantik natural Benar-benar mempelai wanita yang sangat menawan Ujar Nyonya Ratna Terima kasih Tante Tante bisa saja Sahut Ara tersenyum manis Entah mengapa senyum Ara membuat hati Yoga merasa tentram Tidak Yoga Ketidak boleh tergoda olehnya Cintamu hanya untuk Rebecca bukan untuk lainnya Batin Yoga Ara kembali ke kamar ganti Yang mengganti bajunya dengan baju gamis yang tadi dia pakai Dia keluar lalu menghampiri Yoga Ayo mas kita pulang Aku sudah kangen sama Rere Aku juga sekuat-kuatir kalau Rere menangis Ucap Rara Yoga berlalu begitu saja tanpa membalas ucapan Ara Mari Tante Ucap Ara segera mengejar Yoga Menyeratnya yang melihatnya hanya menggiling kepala saja Setelah Ara masuk ke mobil Yoga melajukan mobilnya menuju rumahnya Ya malam ini Yoga menginap di rumah Ara Supaya besok pagi pas secara hijab kubul Ya tidak kesiangan Sampai di rumah Ara Turun dari mobil Ia menatap Yoga karena Yoga tidak bergeming Mas Apa Mas tidak mau masuk ke dalam Hanya Ara lembut Aku masih ada urusan Saat Yoga kembali melacakan mobilnya Ara melongo menatap kepergergian mobil Yoga Aku tahu kamu tidak menginginkan pernikahan ini Mas Dari aku waktu 2-3 tahun untuk merawat Rere Setelah itu kau bisa menemukan jalan hidup sesuai keinginanmu Aku akan menerima apapun keputusanmu Bila saat itu tiba Monolog Ara Ara masuk ke dalam Yang menghampiri keluarganya di ruang tamu Sayang kau cepat amat Apakah kalian tidak mau jalan-jalan dulu begitu Gunakan waktu untuk kalian berdua saling mengenal satu sama lain Ucap Nyonya Hana menatap arah Tidak Tante Mas Yoga ada urusan bendarat Sebenarnya sih Tadi mau jalan sebentar Tapi takut Rere menangis Sahuk Ara Rere tidak menangis kok Digendok sama bunda kamu malah tidur dia Ujar Nyonya Hana Alhamdulillah kalau begitu Sahuk Ara Bon aku tidurkan Rere di kamar saja Kasiannya kalau di pangku gitu Nanti badannya bisa sakit semua Ucap Ara menggendong Rere Iya sayang Sahuk Nyonya Aisyah Ara ke kamar dulu mak Bun Put Ucap Ara Silahkan Sahuk mereka Pagi ini tiba acara pernikahan Ara dan Yoga Mereka semua duduk di ruang tamu yang sudah disulat menjadi tempat yang sangat indah Dekorasi mahal membuat kemewahannya tidak kalah dengan hotel Bintang 5 Yoga duduk di depan Tuan Alif dan penghulung Yang menjabat tangan Tuan Ali lalu mengucap hijab kawal dengan sempurna Dan satu kali tarikan Yoga berhasil mempersunting Ara menjadi istrinya Penghulung membaca doa lalu memanggil pengantin wanita terlain adalah Sarah Dengan diapit kedua ibunya Ara berjalan menuruni anak tangga Semua mata tertuju padanya karena terpana dengan kecantikannya Banyak bisikan yang menyayangkan pernikahan mereka berdua Bagaimana bisa Ara yang notabene cantik dan pintar juga memilih duda beranak seperti Yoga Namun Yoga tidak mengeraukannya Ara duduk di samping Yoga Yang mencium punggung tangan Yoga dengan tasim Sedangkan Yoga mencium kening Ara dengan terpaksa Suara tepuk tangan mengiringi kebahagiaan mereka Entah bagaimana atau tidak hanya mereka yang tahu Tiba acara tukar cincin Ara menghentikan tangan yang hendak memasangkan cincin pernikahan di jari Yoga Pasalnya disana masih ada cincin pernikahan Yoga dan Remika Yoga kamu lupa membuka cincin itu nak Ucap nyonya Hana Ara menatap Yoga begitu pun sebeliknya Ara tahu jika Yoga akan melepasnya Biarkan cincin itu disitu Mas Aku akan memasangkannya di jari Mas yang lain Ucap Ara Tidak bisa Ara Jangan membuat malu Ayah di depan para tamu Karena suamimu masih memakai cincin pernikahan pertamanya Mereka akan menghina Ayah karena telah menikahkanmu dengannya Yoga cepat lepas cincinmu sebelum mereka semua menyadarinya Ucap Tuan Alif Iya ya sahut Yoga melepas cincinnya Sini kak putri mengambil cincin itu Lalu membuangnya ke tempat sampah Yoga tidak mempermasalahkannya Acara tukar cincin berjalan lancar Suara tepi tangan mengiringi ke bagian mereka Para tamu undangan mengucapkan selamat dan memberikan doa terbaik untuk kedua pesangan Setelah acara selesai Yoga berpeminta kepada kedua orang tua Ara untuk memboyong Ara ke rumahnya Dengarkan nak Yoga Ucap Tuan Alif Aku meresti pernikahan ini demi kebahagiaan putriku Tapi jika putriku tidak bahagia bersamamu Aku akan mengambilnya kembali Dan jika sampai itu terjadi Aku tidak akan pernah bisa mengambilnya lagi Jadi tepati janjimu untuk tidak menyianyakan putri tercintaku Ucap Tuan Alif benuan caman Baik ayah Aku akan bersah untuk selalu menepati janjiku Terima kasih telah mengingatkan aku Ucap Yoga Tuan Alif memeluk Ara dengan erat Berbahagialah nak Jika kau tidak bahagia kembalilah ke rumah ini Entah mengapa ayah merasa sangat berat untuk melepasmu Ayah merasa kau akan menghadapi masalah besar nak Ujar Tuan Alif Allah tidak akan memberikan masalah tanpa solusi ayah Allah juga tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya Percayalah ayah Dia akan selalu bersama orang-orang baik Ujar Ara Selain pintar kau juga selehan nak Semoga Yoga tidak menyianyakan wanita sepertimu Ucap Tuan Alif Tentu ayah Sahuk Ara Saya pami Pak Besan Terima kasih telah mempercayakan arah kepada kami Kami berjanji akan selalu menjaga dan menyayanginya sepenuh hati kami Ucap Nyonya Hana Jaga putriku Karena aku belum sepenuhnya mempercayai putramu Ucap Tuan Alif Baik Tuan kami permisi Sahuk Nyonya Hana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!